Di meja makan itulah kesempatan kita bertanya-tanya. Mama, kenapa ini sayur garam semua? Terus ibu jawab, sayang, papa minta maaf, minta maaf sayang. Tadi waktu mama tumis ini sayur, mama terlalu ingat papa. Jadi mama pikir papa garam, mama ambil. Bapak ibu saudara-saudara salam, yang di luar salam, ada sukacita. Hari ini kita sekaligus merayakan persekutuan kaum bapak. Kita tipe tangan dulu, tidak apa-apa. Yang saya mau tanya adalah, ini perayaan kaum bapak atau kaum ibu? Kaum bapak atau kaum ibu? Lalu sepertinya mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak. Apakah ini mama-mama janda? Nah itu pertanyaan penting itu. Kan banyak yang tidak janda, tapi tidak sama-sama dengan suami datang ke sini. Ini bapak-bapak dorang ini, waktu masih pacaran dulu, rajin jemput pacar datang ke gereja. Betul? Setelah menikah, ibu datang sendiri. Terus pendeta tanya, bapak, kenapa lepas ibu datang sendiri ke gereja? Terus dia bilang begini, pak pendeta, ibu pendeta, waktu pak pendeta, ibu pendeta kasih nikah saya dan ibu, kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau ibu sudah ke gereja, itu sama dengan bapak juga sudah. Di GPIB ada begitu juga. Siapa punya suami, kita jujur saja itu. Tapi ibu-ibu juga satu ini, ibu-ibu ini. Siap cantik-cantik datang ke gereja, tapi jalan sendiri. Terus pendeta tanya, ibu, suami? Terus dia bilang, ii, tahu sendiri. Sudah tahu suami begini, kenapa ambil resiko? Jemaat. Ah, bagus-bagus juga. Jemaat. Pertanyaan paling penting bagi semua pendeta dan pergumulan bergereja adalah, kenapa kaum bapak itu malas beribadah? Tidak datang ikut ibadah. Kalau bilang ada kerja bakti, semangat mereka. Tapi kalau ibadah rasa-rasanya sedikit, betul. Eklisnya juga begitu. Nah, kenapa begitu? Saudara-saudara, ternyata dari dulu ada bentukan bahwa, kita lihat budaya kita, rata-rata sama. Kalau ada anak laki-laki menangis, kita bilang begini, kau macam perempuan saja. Seolah-olah yang boleh menangis hanya, tapi kalau ada perempuan keluar malam-malam, kita di kampung bilang, kau macam laki-laki saja. Seolah-olah yang boleh keluar malam hanya, akhirnya laki-laki itu dibentuk sebagai sebuah pribadi yang sepertinya superior. Pekerjaan-pekerjaan dengan risiko besar, risiko berat, diambil oleh laki-laki, bapak-bapak. Yang risiko ringan, itu diambil oleh perempuan. Yang masak di rumah, bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Kandung mesti kecil di rumah. Di restoran yang besar, yang masak, bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak. Risiko besar. Di sini ada orang NTT? Tidak usah angkat tangan. Kita muka sama semua ini. Di NTT, kalau sadap, iris tuak, yang naik di atas pohon, itu laki-laki. Risiko jatuh mati. yang pikul, perempuan. Bawa dari pohon ke rumah masak. Perempuan. Sekali lagi, risiko besar, diambil oleh laki-laki. Yang kecil, diambil oleh perempuan. Itu terbawa terus. Sekarang pertanyaan penting untuk kita jawab. Menurut saudara, ibadah itu risiko besar atau risiko kecil? Mulai kacau ini. Ibadah itu termasuk risiko besar, pekerjaan risiko besar atau kecil? Banyak suami bilang kepada istrinya, hanya ibadah jadi, mama pergi juga. Tapi kalau dalam ibadah ada keputusan bersama, untuk perayaan Natal tahun ini, tiap-tiap kakak kumpul 250 ribu rupiah. Risiko besar atau kecil? Risiko besar itu. Makanya silakan ibu ikut ibadah. Tapi untuk ambil keputusan 250, tanya? Di Bali juga begitu. Sedara, ini kita ada dua ya. Pertama kita bicara ke bapak-bapak dulu, habis baru masuk ke bagian ini. Sedara-sedara, kami melayani dengan kaum bapak gereja kami ke satu daerah, satu jemaat di Rote. Terus ada sharing setelah ibadah. Kenapa bapak-bapak itu tidak terlalu rajin ke ibadah-ibadah. Yang sudah rajin mantap ya, ini yang tidak biasa. Hampir kami semua sepakat bahwa sibuk. Bahwa sibuk. Di sini juga sama kok. Sibuk. Rupa-rupanya hari-hari ini, kalau kita sebut diri sibuk itu, sepertinya kita bermakna sekali. Bapak ibadah. Eh, saya sibuk. Kalau bicara sibuk itu, sepertinya dirajat naik sedikit, makanya lebih ekspresif. Saya sibuk. Setelah semua hampir sepakat, mau akhiri ini sharing, seorang bapak bilang, Pak Pendeta, saya bicara sedikit. Oke, silahkan. Dia bilang begini, Pak Pendeta, untuk sibuk, saya juga sibuk, Pak Pendeta. Saya punya perusahaan, salah satu tempat usaha kami, baru akan ditutup, kira-kira setengah 10 malam. Tapi kenapa saya terima, jadi majelis jemaat, kenapa saya rajin ikut persekutuan kaum bapak, kenapa saya harus antar, saya punya anak-anak ke sekolah, saya kasih panas mobil, kasih tinggal barang 1-2 menit, saya harus baca firman, 1-2 ayat, biar anak-anak dengar dulu baru kali. Jalan. Kami penasaran, kami menunggu, saya penarik alasan apa. Dan dia jawab begini, kenapa saya lakukan itu? Dia bilang, karena saya sayang anak-anak saya. Saya langsung tanya dia, jadi saya ini tidak sayang anak. Hanya Bapak sendiri sayang anak, kami tidak. Dibim Pak Pendeta minta maaf, saya baca Alkitab. Sampai satu waktu Tuhan ingin, untuk menghukum Salomo, karena Salomo buat kuil-kuil penyembahan, untuk dewa-dewi dari istri-istrinya. Tuhan mau menghukum Salomo, tapi kemudian Tuhan batal menghukum Salomo. Tuhan mengucapkan kalimat ini, Tuhan bilang begini, Salomo, oleh karena ayahmu Daud, aku tidak akan menghukum engkau. Pakai bahasa hari-hari, dia bilang begini, Salomo, karena engkau punya Bapak yang namanya Daud itu, itu yang buat saya tidak jadi hukum engkau. Dia bilang, Pak Pendeta, waktu saya baca sampai disini, saya mengerti, ternyata apa yang Bapak-Bapak lakukan, diperhitungkan Tuhan bagi anak-anaknya. ada amin. Bapak-Bapak, sayang anak, beli handphone, apa yang orang tua lakukan, apa yang Bapak-Bapak lakukan, Tuhan perhitungkan bagi anak-anaknya. Dalam sebuah pertemuan rakyat kaum Bapak, saya diminta sebagai salah seorang yang membawa bateri. Pertanyaan Bapak-Bapak ini menarik, melihat kondisi di mana banyak Bapak tidak bergerija, tidak ibadah, mereka bertanya begini, apa yang gereja buat, apa yang sinode buat, apa yang gereja buat, apa yang sinode buat, apa yang gereja buat, apa yang sinode buat. Saya catat banyak sekali. Waktu saya jawab, saya bilang begini, Bapak-Bapak, pertanyaan banyak, tapi jawabannya kecil dan enteng saja. Apa itu? Saya bilang begini, Bapak-Bapak, pada waktu Bapak-Bapak dan Ibu itu diteguhkan dalam pernikahan, hari itu juga saudara diteguhkan menjadi imam dalam keluarga. Pertanyaannya adalah, apakah fungsi imam dalam keluarga mu dijalankan atau tidak? Kalau fungsi-fungsi imam dalam rumah tangga itu dijalankan, ini pertanyaan yang begini banyak, ini tidak ada. Tapi karena Bapak-Bapak tidak menjalankan fungsi imam di rumah, akhirnya pertanyaan ini menjadi, apa yang gereja buat, apa yang sinode buat? Kalau Bapak-Bapak melakukan fungsi imam di rumah, maka, satu saat gereja akan mendapat nota, bilang begini, minta maaf, kami tidak terima ibadah rumah tangga. Kenapa? Karena kami tiap hari ibadah, tiap hari. Maka, satu saat gereja akan mendapat nota, bilang begini, minta maaf, kami tidak terima ibadah rumah tangga. Kenapa? Karena kami tiap hari ibadah, tiap hari. Tapi karena Bapak-Bapak dilakukan, maka kita tanya, apa yang gereja buat, apa yang sinode buat. Kira-kira begitu. Bapak-Ibu saudara-saudara, Tuhan Allah menciptakan manusia itu, laki-laki dan perempuan. Aman toh? Saya kasih nikah, satu pasang nikah, yang laki-laki itu, umur 65 tahun. 64, maaf. 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri itu. Saya tahu bahwa jemaat yang hadir itu, mereka bicara tentang beda usia yang signifikan itu. Bedanya berapa tahun? 44 tahun. Dalam kotbanya, saya bilang begini, dalam sebuah pernikahan, beda usia tidak penting. Tidak penting. Yang lebih penting adalah, mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting. Untuk apa, sama-sama umur 30 tahun, tapi laki-laki semua. Itu pakai bahasa kupang, bilang kita bakorek-bakorek. Jadi, biarlah berbeda. Amin. Lalu, apakah Tuhan membiarkan itu? Supaya hanya laki-laki dan perempuan? Tidak. Ada pola yang Tuhan sengaja biarkan, kepada manusia laki-laki dan perempuan itu, untuk kelola. Supaya rumah tangga mereka itu, menjadi berbahagia. Saudara, sebuah penelitian bilang, kalau kecantikan, dan kegantengan menjadi ukuran, maka setiap 3 tahun, kita mesti ganti pasangan. Kalau kecantikan menjadi ukuran. Ini hasil penelitian ini. Kalau kecantikan, kemolekan, kegantengan menjadi ukuran sebuah pernikahan, maka, setiap 3 tahun ganti istri. Saya, 13 tahun, 14 tahun nikah, berarti minimal saya sudah 4. Apalagi yang sudah 20. Ada pola yang sengaja Tuhan izinkan, supaya laki-laki dan perempuan itu, kelola. Biar ini hadiah bagi bapak-bapak semua. Pertama, soal pola berpikir. Laki-laki, bapak-bapak itu cenderung rasional. Makanya bapak-bapak itu, kalau bicara selalu bilang, saya pikir, saya pikir, saya pikir. Sementara ibu-ibu lebih banyak pakai, perasaan. Makanya ibu-ibu selalu bicara, saya rasa, saya rasa, saya rasa. Bayangkan kalau menikah kira-kira 20 tahun, baru papa hanya saya pikir, ibu hanya saya rasa. Lama-lama tetangga akan bilang, sudah rasa. Karena itu, saudara-saudara, kepada kita diberi ruang untuk mengelola antara yang dipikirkan dan yang dirasa. Hidup tidak bisa pakai perasaan saja. penyeimbangnya adalah logika. Hidup juga tidak bisa pakai logika saja. Penyeimbangnya adalah perasaan. Untuk itulah kita hidup sebagai bapak-bapak. Dan, saya melayani di Sabu. Kami ibadah rumah tangga hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Kami kalau pergi itu tikar besar, sudah mereka buka, kami duduk bersilah semua, kami mulai beribadah. Rayon itu berkumpul, kami beribadah. Tempat di mana pendeta atau pemimpin ibadah lainnya duduk, itu dikasih lampu yang paling besar. Saya satu hari pergi, jemaat sudah banyak, kami mulai ibadah, duduk bersilah beribadah. Saya mulai berkhutbah, saya lihat mereka senyum-senyum. Saya yakin ini khutbah pasti. Yang menarik, kami sudah habis ibadah, mereka masih senyum-senyum. Akhirnya saya tanya, jemaat, kamu senyum-senyum apa? Doran tambah senyum lagi. Saya tanya seorang diaken, Wilmin Ciriw namanya, saya panggil dia pakai bahasa, dia punya panggilan kampung. Nadau, kamu senyum-senyum apa? Dia ambil cepat-cepat satu pena tulis di kertas kecil, dia antar ke saya. Saya penasaran betul itu. Ternyata waktu saya buka, dia tulis begini, maaf, Bapak punya rosleting tidak tarik. Saya mau tanya saudara, menurut saudara, tadi doran punya ibadah baik. Baik atau tidak? Kenapa tidak baik? Saudara, persoalannya hanya soal pada perasaan. Kita gagal mengelola itu. Kita gagal mengelola banyak sekali hal dalam persyukur itu. Kedua, soal pola bekerja. Laki-laki itu cenderung pekerja tunggal. Kita bapak-bapak ini hanya pergi ke kantor saja, tapi waktu kita pulang, kita rasa kita sudah kerja seluruh dunia dan segala isinya. Kalau bapak-bapak sempat gendong anak barang satu jam, itu dia rasa terlalu berjasa. ibu pulang, tolong gendong adik dulu. Eh papa, saya mau ke teman-teman. Kasih tinggal kami sendiri. Loh, tadi saya sudah gendong adik itu. Satu jam. Karena polanya tunggal. Ibu-ibu itu polanya jamak. Ibu-ibu itu bangun pagi, bisa siap anak-anak ke sekolah, bisa masak untuk makan pagi, serapan, untuk makan siang, bisa sambil setrika, siap suami ke kantor, bisa sambil foto-foto, update status, semuanya jadi soal. Polanya jamak. Bukan untung dibandingkan. Saudara, kalau ada acara-acara macam kemarin, ada bapak-bapak yang jadi ketua, jangan coba-coba telepon waktu kita di jalan, kita telepon, bapak, bagaimana? Dia hanya jawab satu kata, beres. Nanti pas habis beres, baru ibu-ibu kembali, beres apa? Dan dia tidak detain. Jemaat? Pernah kesualayan dengan suami? Ya ibu-ibu jawab, jangan bapak-bapak juga jawab. Pernah? Waktu mau bayar, 53.500. Kalau ibu yang bayar, ibu akan bilang begini, berapa-berapa? 53.500. Dia buka dompet, ambil duluan 50. Berapa-berapa? 3.500. Dia cari lagi 3.000 lagi. Berapa lagi? Ah ya, betul-betul. Kalau bapak-bapak yang bayar, pakai? 100. Soal bola. Bapak-bapak itu kalau tamu baru sampai tangga terakhir di emper, dengan yakin sekali bapak akan bilang, Mama, kopi. Padahal kopi tidak ada. Terus, habis ibu bilang, bapak, lain kali itu coba tanya kita dulu. Dengan santai bapak akan bilang, kok saya sudah beli itu? Iya pak, itu enam bulan lalu. Bapak pikir beli satu hari untuk seumur hidup. Bukan karena apa, karena memang polanya tunggal. Tiga. Soal pola bicara, berbicara. Laki-laki cenderung pendiam. Pendiam. Secerewet-cerewetnya laki-laki, dia masih disebut pendiam. Makanya, kalau ada laki-laki terlalu cerewet, di kupang orang bilang, kau punya mulut seperti perempuan saja. Sebuah pelintian mengatakan, seorang laki-laki bicara satu hari, kira-kira 7.000 kata. Berapa ribu? Tapi seorang perempuan, satu hari kalau bicara, minimal. Sekurang-kurangnya 21.000 kata. Bapak 7.000, mama. Bayangkan pagi-pagi, papa sudah ke kantor, anak-anak ke sekolah. Mama mau 21.000 dengan siapa? Rata-rata papa pulang kantor, jam? Jam? 5.000 ya. Ibu rencana mau kasih keluar duluan yang 3.000. Ibu sambut papa di pintu, pas buka, ibu bilang, Pak, di kantor tadi baik. Terus papa bilang, kau kepala kantor? kalau kita punya komunikasi macam begini, baik, bahaya, bahaya. Amin kok? Tempat berkomunikasi yang baik itu ada di meja makan. Bapak-bapak jangan terlalu sering lah makan di luar, sampai lupa makan sama-sama. Kita akan bicara tentang kemurahan hati, tapi kalau tidak di rumah, tidak bisa. Di meja makan itulah kesempatan kita bertanya-tanya, Mama, kenapa ini sayur garam semua? Terus ibu jawab, sayang, Papa minta maaf, minta maaf sayang, tadi waktu Mama tumis ini sayur, Mama terlalu ingat Papa. Jadi Mama pikir Papa garam, Mama ambil. Tapi yang penting komunikasi. Ibu-ibu, komunikasi dengan suami ada baik? Baik. Ha? Handphone telah berhasil mendekatkan yang jauh, dan menjauhkan yang? Tanya itu anak laki-laki, Eh, kau laki-laki di sekolah dapat berapa? Saya dapat 10, Bapak. Engkau seperti yang kau punya Bapak. Engkau Bapak sekali. Eh, yang perempuan, kau di sekolah dapat berapa? Bapak, tadi matematika susah, jadi kakak dapat 3. Aduh, kau macam ibu punya keluarga. Komunikasi. Jemaat? Di meja makan itu, lepas itu handphone semua, lepas. Apalagi kalau bunyi, terus dia sengaja ambil melangkah agak jauh, baru dia bilang, Halo. Halo. Kalau itu terjadi, Hai istri-istri, aku berkata kepadamu, curiga sudah. Rahasia negara, apa yang bicara harus sampai bisik-bisik? Terakhir. Terakhir untuk bagian ini, khutbah belum mulai. Soal pola mengingat, laki-laki, bapak-bapak itu cenderung cepat lupa. Kami bapak-bapak ini berkunci mobil begini, dia jalan 30 langkah, terus dia, tidak tahu saya sudah kunci belum, dia balik. Kaum bapak itu rata-rata cenderung cepat, lupa. Makanya ibu-ibu minta maaf, kami bapak-bapak itu di luar rumah, kami lupa kalau kami ada istri. Maksudnya, 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 maksudnya kami bisa bercerita dengan teman, sampai lupa kalau ibu tunggu di rumah. Jangan terlalu negatif dulu. Rumah tangga hancur ini kan terlalu negatif-negatif. Bapak-bapak cenderung cepat lupa. Tapi yang perempuan, yang ibu-ibu itu, ingatannya tajam sekali. Setajam. Oh, tahu juga. Kalau ada suami bilang begini, orang seperti saya, tidak pernah marah, saya punya istri. Nanti yang protes istrinya, tidak pernah apa. Mama memang tidak pernah. Terus saya bilang, pernah. Yang mana? Yang tahun 1900 itu. Jangan coba-coba itu. Anak muda? Waktu kecil dulu, pernah periksa pakaian dinas, atau pakaian kerja dari bapak mama atau tidak? Yang paling banyak dapat uang itu di bapak punya atau mama punya? Bapak rata-rata lupa 5 ribu, 10 ribu, 20 ribu. Jangan coba-coba periksa mama punya. Itu pekerjaan sia-sia. Dalam hal inilah, mama seturut dengan Alkitab. Di mana hartamu berada. Disitu juga. Ibu-ibu ini kita pinjam di punta perwer saja. Ya hafal itu tidak ada. Oke baik. Selamat hari jadi buat persekutuan kaum bapak ya. Semoga masih semangat untuk mengelola kebersamaan dengan istri, dengan anak-anak, dan dalam persekutuan. Kenapa? Kita semua yang datang di gereja adalah produk dari rumah. Kalau kita terlalu rindu didengar di rumah, kita mau di sini pun kita didengar. Makanya jangan heran kalau ada bapak-bapak yang kalau ikut. Saya kalau sudah A. Saya kalau B. Yang A, B, A, B itu anak TK. Di sini ada TK. Coba sedara pagi-pagi dengar. Orang hafal huruf. A. B. B, A dibaca. Jadi sebentar pulang kalau bapak bilang, sekol sudah A, sekol sudah B, B. Tanya bapak, TKD. Jangan, jangan. Itu tidak boleh, itu salah. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Baik. Jamat. Kemurahan hati dan kebaikan menjadi nyata. Itu tema. Tapi kita perlu memahami di awal saudara-saudara bahwa ada orang dalam konteks pembacaan itu yang mereka terima Yesus. Tapi justru penerimaan terhadap Tuhan Yesus itu membuat mereka menderita. Mereka ditinggalkan oleh banyak orang. Mereka susah sendiri. Orang-orang tidak mau ambil resiko dengan mereka. Bahkan pemerintah pun tidak ada di pihak mereka. Ini sebuah kenyataan yang sebenarnya pahit. Ketika orang ambil keputusan untuk serius beriman kepada Tuhan. Kalau kita belajar tentang Paulus. Yang paling gampang diingatkan Paulus. Dia dipenjara. Apakah karena dia melakukan sebuah tindakan yang merupakan kejahatan berat? Tidak. Lalu kenapa dia masuk penjara? Karena dia coba-coba percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mau menyampaikan kabar baik tentang Yesus. Ini sebuah kenyataan yang sangat berbeda. Dengan kerinduan banyak orang Kristen. Banyak orang Kristen berpikir. Kalau percaya Tuhan kita bebas masalah. Banyak orang pikir kalau percaya Tuhan itu. Kalau sakit kepala tinggal tunjuk begini baru bilang dalam nama Yesus. Banyak orang pikir kalau percaya kepada Tuhan Yesus. Pagi-pagi ketika petugas kooperasi datang. Tuhan Yesus kasih keliru dia. Jadi dia tidak jadi kita punya rumah untuk tagi. Dia tagi di tetangga. Tidak. Ada risiko-risiko lantas dimanakah Tuhan? Apakah dia mau membiarkan orang yang percaya kepadanya menderita? Tidak. Dia menyertai. Itu yang membuat kekristianan hidup sampai hari ini menemukan jalannya. Tetapi salah satu cara yang Tuhan pakai adalah dia pakai komunitas sebagai orang-orang percaya untuk saling memberkati. Dia pakai komunitas orang-orang beriman untuk saling menolong satu dengan yang lain. Karena itu saudara-saudara. Dia minta supaya ingatlah terhadap kasih persaudaraan itu. Ingat. Kasih yang benar-benar didasarkan pada apa yang menjadi kasih Allah akan dunia ini. Mari kita hafal. Jemaat boleh ikut. Kasih ialah. Kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Saya ulangi. Ikut. Kasih ialah. Kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya jelas. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah? Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat. Kasih tidak terpatahkan. Sehingga tidak boleh ada satu orang percaya pun yang bilang kepada sahabatnya, saudaranya. Pak. Saya terlalu hargai pak. Tapi waktu saya tahu pak punya sifat asli begini. Minta maaf. Minta maaf. Itu bukan kasih. Itu egois. Kalau engkau hanya bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun melakukan hal itu. Kasih seperti ini yang Tuhan Allah mau. Yang tidak terpatahkan oleh apapun. Yang paling gampang untuk kita memahami kasih ini. Coba kita tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu. Di sini tidak ada ibu-ibu. Ini SMP semua. Ibu-ibu. Melahirkan itu sakit atau tidak? Sakit. Sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Ya, sesar itu kan abnormal. Waktu ibu sakit melahirkan kan kami suami hanya di luar baru bilang. Yesus. Sudah beginilah dia bayangkan. Kira-kira anak muka seperti sahabat. Anak-anak. Waktu kamu baru lahir. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu hanya bisa menangis. Setiap kali kamu menangis. Orang tua hanya pikir kalau bukan basah pasti lapar. Anak-anak punya jam tidur. Orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur. Anak-anak punya jam bangun. Orang tua tidak tidur karena kamu. Di jam setengah tiga subuh masih banyak orang tua. Betul? Sempoyongan tidak bisa tidur ini. Seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk. Kalau anak lari-lari nyamuk. Tapi sudahlah. Anak-anak. Kamu tidak bisa bicara. Orang tua ajar kamu bicara satu-satu suku kata. Ma-pa-pa. Waktu mereka mulai SMP-SMA. Tolong jawab orang tua. Dorang ada suka bicara sama papa mama. Kenapa lihat saya? Jawab! Waktu dorang SMP-SMA suka bicara sama papa mama. Lebih suka bicara dengan? Pertanyaannya kepada orang tua. Sapa suruh kasih makan dorang? Kenapa kasih makan dorang? Karena apa? Kasih. Kasih tidak terpatahkan. Anak-anak. Kamu tidak bisa jalan dulu. Orang tua pegang di tangan sambil latih berjalan. Tak. Tak. T. Nah itu jalan belakang. Tapi waktu anak-anak mulai bisa berjalan sendiri SMP-SMA suka jalan sama papa mama. Lebih suka jalan dengan? Lalu kenapa beli kasih mereka HP? Saudara lihat kasih tidak ter. Makanya orang tua seringkali bilang begini. Anak-anak. Asal kamu mau sekolah tinggi. Biar papa mama ikat perut tidak apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Orang tua sampai bilang ikat perut itu bukan berarti mereka mau pakai stagen. Tapi mereka utang demi anak-anaknya. Sekali lagi. K-A-S-I-H. Dibaca? Makanya banyak sekali orang tua mengatakan begini. Eh. Busuk-busuk juga itu kita punya anak. Busuk-busuk juga kita punya. Itu yang saya mau tanya orang tua. Kenapa bilang kami busuk? Terus saudara lihat saya ingin menggambarkan. Kasih yang tidak terpatahkan. Dia bukan pencitraan. Itu kasih yang Tuhan mau. Baru kemudian dia nasehat. Berilah tumpangan. Dalam kasih yang seperti itu kamu beri tumpangan kepada orang lain. Anak-anak. Kamu tidak bisa jalan dulu. Orang tua pegang di tangan sambil latih berjalan. T. 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 Nah itu jalan belakang. Tapi waktu anak-anak mulai bisa berjalan sendiri. SMP, SMA. Suka jalan sama papa mama? Lebih suka jalan dengan? Lalu kenapa beli kasih mereka HP? Saudara lihat. Kasih tidak ter. Makanya. Orang tua seringkali bilang begini. Anak-anak. Asal kamu mau sekolah tinggi. Biar papa mama ikat perut tidak apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Orang tua sampai bilang ikat perut itu bukan berarti mereka mau pakai stagen. Tapi mereka utang demi anak-anaknya. Sekali lagi. K-A-S-I-H. Dibaca? Makanya banyak sekali orang tua mengatakan begini. Eh. Busuk-busuk juga itu kita punya anak. Busuk-busuk juga kita punya. Itu yang saya mau tanya orang tua. Kenapa bilang kami busuk? Terus saudara lihat. Saya ingin menggambarkan kasih yang tidak terpatahkan. Dia bukan pencitraan. Itu kasih yang Tuhan mau. Baru kemudian dia nesehat. Berilah tumpangan. Dalam kasih yang seperti itu. Kamu beri tumpangan kepada orang lain. Karena tidak gampang memberi tumpangan. Apalagi di kota. Kita lagi sibuk dengan pekerjaan. Sudah sibuk lagi baru. Mama Mantu datang lagi. Ini belum orang lain ini. Mama Mantu datang. Kita langsung cepat-cepat tanya. Ma berapa lama? Tapi di Bali ini dengan Mama Mantu aman. Ya kan dia tidak datang. Kalau tidak kuat kita terbeban. Apalagi kita akan menolong orang. Yang tidak punya hubungan apa-apa dengan kita. Hanya karena kita sama-sama percaya kepada Yesus. Siapa yang berani setotal itu. Kalau tidak dibangun. Di atas sebuah kekuatan kasih seperti Allah mengasihi kita. Mungkinkah itu? Mungkin. Mungkin. Saya suka tema ini. Kemurahan hati. Ada unsur dari buah roh. Yaitu kemurahan hati. Apa maksudnya? Saudara. Ada orang yang sangat baik. Yang baik yang saya maksud itu adalah. Dia selalu rajin gereja. Tidak punya masalah dengan tetangga. Tidak punya masalah dengan ipar-ipar. Mama mantu. Bapak mantu. Dia sangat baik di situ. Koma. Tetapi itu orang punya sekikir. Tidak ada dua. Sekikir sekali. Itu yang dimaksud dengan orang yang tidak punya kemurahan hati. Biar murah hatilah sedikit. Supaya kita bisa untuk menjadi bagian dalam pergumulan bersama sebagai orang-orang percaya. Dalam kasih yang seperti itu, saudara-saudara. Dia mau satu. Dia rindu supaya kita itu saling peduli. Solidaritas. Kenapa kita butuh bersolidari dengan orang lain? Karena Tuhan itu lebut duluan. Mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Saudara. Saya tidak tahu di sini. Di banyak tempat itu saudara-saudara kadang-kadang kita punya kemurahan hati ini tidak baik juga. Saudara pernah belanja di mal? Kok pernah? Di mal pernah? Saya mau tanya saudara, pernah tawar di mal? Pernah? Ada yang berani tawar, pasti kita marah dia kok bikin malu-malu saja. Beli di mal tidak tawar. Pemilik mal itu orang kaya atau orang miskin? Saudara lihat beli di orang kaya tidak tawar. 99.900, kita ambil 100 ribu kasih. Dia kasih kembali permainan satu. Kau dapat saja, jangan ukur saya. Di orang kaya tidak tawar. Tapi kalau pagi-pagi kita keluar rumah lihat nenek-nenek. Kalau kami di kampung kan ada orang bawa sayur begitu. Nenek-nenek jual sayur. Ini nenek-nenek susah. Mungkin dia pulang jual sayur sudah mati dia mungkin. Itu tawar atau tidak? Tawar. Dia punya tawaran itu mengerikan. Nenek, sayur berapa? Ini nenek sudah senang. 3.000. Dia sengaja kaget. Hah? 3.000? Bisa 9.000? Kadang-kadang tambah satu kalimat di belakang. Bisa 9.000 kah? Nenek dong tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual, saya bilang bawa saja. Bawa saja. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 padahal turun dari mobil Innova. Di tangan kiri ada Samsung terbaru. Di tangan kanan ada iPhone terbaru. Masih ada lagi Nokia di dalam tas. Rantai selip berat 1 kilo. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 itu. Dia maaf. Mulai besok tawar sayur itu terbalik dari itu. Tanya itu nenek. Nenek, sayur berapa? 3.000. Maaf. Bisa 1.000-3.000? Berani bisa tawar sayur 3.000 jadi 1.000-3.000? Hanya tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama itu orang punya solidaritas sosial yang sangat kuat. Pantas ditiru, pantas dipuji. Tapi yang kedua mungkin makan puji. Atau mungkin yang ketiga gila mungkin. Jadi kita mementukkan solidaritas. Pemuda? Pemuda. Ini pemuda saya mengkritisi 1-2 pemuda, kelompok pemuda yang semangat melayani tinggi. Saya bilang diorang, kamu sudah bagus. Waktu mau pasca, waktu mau natal, mereka pergi catat yang usia lanjut. Di sini apa namanya? Yang susah, yang sengsara itu mereka catat nama-nama mereka. Terus bawa datang. Nenek nanti ikut gereja ya. Pas warta pelayanan, ada bilang begini. Untuk para penerima diakonia, supaya jangan pulang dulu. Setelah ibadah ini, akan dilakukan pembagian. Yang sehat semua, pulang ini yang kita kasih tinggal nenek-nenek sakit semua. Mulai mereka panggil satu-satu. Nenek Manobe. Nenek dalam begini, kan dia susah gitu. Terus kita ambil kantong plastik merah, isi beras, isi gula, isi semua. Kan nenek setengah mati gini. Terus nenek setengah mati, nene-nene kita foto dulu. Pemuda? Kalau antar saja ke rumah, bisa kok tidak? Kalau kepentingan dokumentasi fotonya di rumah, bisa kok tidak? Lalu kamu panggil saya pun nenek datang sini, supaya apa? Saya pun nenek ada apa-apa, kamu tahu? Jadi solidaritas itu yang sungguh. Supaya kita tidak membangun pencitraan soal itu. Memelayani-melayani yang betul-betul. Eh, dalam kasih yang seperti tadi penjelasan itu, saudara. Maka kita... Banyak sekali karena mereka tidak disukai sebagai orang-orang yang percaya. Dicari-carilah kesalahan-kesalahan mereka. Hak-hak mereka itu tidak dapat. Eh, dalam kasih, perjuangkanlah juga. Jadi bukan sekedar solidaritas. Perjuangkanlah juga hak-hak mereka. Kan itu penting bagi sebuah persekutuan. Itu penting untuk menunjukkan bahwa kita adalah bagian sebagai tubuh Kristus. Saya minta saudara supaya berhati-hati ketika saudara membaca, karena tanpa sadar beberapa orang telah melayani malaikat-malaikat. Saya minta saudara hati-hati maksudnya begini. Jangan dengan motivasi itu saudara melayani orang lain. Eh, mari kita tolong orang. Sapa tahu kita tolong malaikat? Iya, malaikat maut. Jadi jangan, jangan ada motivasi itu. Lakukan saja. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segi napatimu seperti untuk dan bukan untuk jemaat. Ingat, tidak semua yang baik, semua yang kelihatan baik itu dibangun di atas motivasi yang benar. Ingat, tidak semua senyum tulus. Saya datang, saya bilang, selum, saudara bin, selum. Saya lewat, baru saya paruh. Jadi ini dia mau nasihat yang benar ini. Supaya betul-betul kita pakai kemurahan hati dengan benar. Saya berhutbah di bank-bank semua yang ada di kota Kupang. Saya bilang begini. Ini ibu-ibu yang kerja di bank, ini cantik-cantik semua. Mau lihat Jawa tuh, lihat dekat tetap cantik. Mereka pakai pakaian bagus-bagus, kerja di dalam ruangan, berasit tertata rapi lagi. Kita pergi ke pakaian itu macam tidak mau pulang. Macam mau lihat-lihat terus doang punya muka itu. Kita baru naik di tangga terakhir dengan santun sekali. Mereka bilang begini. Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu. Terus saya tanya doang. Ibu-ibu, siapa yang di rumah ketika dia bangun pagi, lihat suami pas bangun, terus dia bilang, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu. Lakukanlah sesuatu seperti untuk Oke. Terakhir sudah. Saya suara suhilang ini. Tema kita mengatakan, kebaikan menjadi nyata. Kebaikan. Kebaikan itu apa? Kebaikan itu respon. Respon dari apa? Kasih karunia. Kasih karunia itu pemberian cuma-cuma. Dan kasih karunia Allah kepada kita adalah ketika dia memberi Yesus Kristus berkorban bagi kita. Amen. Mestinya setiap orang yang tahu bahwa Tuhan Yesus telah berkorban bagi dia, menyiapkan surga yang kekal itu bagi dia, dan itu dia dapat dengan cuma-cuma. Kebaikan hati itu sesuatu yang nyata. Real. Dan tidak ada hal-hal yang tadi ya, pencitraan itu. Dan itulah kebaikan hati. Saudara bayangkan, kalau kemurahan itu dan kebaikan hati itu kemudian menjadi nyata. Bukankah kita sementara membangun sebuah komunitas di mana tanda-tanda kerajaan surga itu ada pada kita. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga atau dunia? Lakin surga lebih baik? Betul? Kalau begitu saya mau tanya, siapa mau pergi ke surga sekarang? Saudara tidak mau pergi? Pak Pendeta, belum waktu Tuhan. Oke. Walaupun saya belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia ini. Karena belum waktu Tuhan. Tapi tanda-tanda kerajaan surga itu sudah harus saya alami di tempat di mana saya ada. Kerajaan surga berkaitan dengan pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah seperti apa? Yang penuh keberpihakan, penuh kasih, penuh keadilan, penuh solidaritas. Itu tanda-tanda kerajaan. Berarti tidak mustahil bahwa hal-hal ini dimungkinkan kita tinggal bersama malaikat-malaikat. Tuhan memberkati kita. Terima kasih telah menonton!